Oh Cak ngobrol sih Cak apa kabar kata bagi mama ya selalu dipanggilnya Mama Evie mungkin karena kita gemuk gitu gitu identiknya gitu iya kan gemuk kan karena ibu-ibu kan selalu gemuk ya mama mama Evie ini ini ya menurut saya fenomenal itu dulu tuh kan enggak ada yang tahu nih siapa ini tapi tiba-tiba saya belum pernah nih sebelum pernah sama lama itu baca-baca apa namanya media-media ketua perbasi buat event ada ketua perbasi event apa aja ya ketua perbasinya anggul ya perempuan yang muncul tuh ceritanya gimana-mana ceritanya memang simpel sih berangkat dari saya ini kan memang punya banyak anak-anak sendiri atau anak angkat Oke jadi kita sebetulnya fokusnya ingin membina anak-anak untuk bisa menjadi entrepreneur ya basically dari anak-anak jadi keinginan anak untuk menjadi pemain basket all-star dan kita mendukung dan akhirnya kita all out dan akhirnya kita jadi dikenal bahwa mama Evie nggak hanya memperhatikan anaknya anak semua orang diperhatikan wak jadi ke ngangguran ya wak ya tapi kan muncul tiba-tiba jadi kita perbasi loh ya karena betul karena saya membawa anak saya Jovita menjadi pemain basket berangkat dari anak asli yang lain juga asli iya betul betul tapi kasih sayangnya sama karena kita tidak mengingat bahwa kita tidak melahirkan mereka semua kita punya hati yang sama kepingin anak-anak itu bisa hebat ke depan menjadi generasi penerus bangsa lah karena kita membawa anak Jovita semua anak itu kita ajak ayo jadi pemain basket hebat kita melayani mereka karena melayani mereka kita punya hati kita akhirnya dipilihlah sama semua orang ayo Mama Evie Mama Evie punya hati di basket jadi ketua harian Surabaya awalnya tahun 2016 2016 Ketua harian kota berbasis Surabaya setelah ketua harian mereka tahu kerjanya disuruhlah maju jadi ketua umum baru muskap Surabaya Surabaya dulu semua harus kita jalani dari bawah kita semua dalam proses yang bener bukan ujuk-ujuk dicomot tidak kita juga sudah banyak belajar melalangguana menjalani gimana sih membawa basket kota Surabaya sampai akhirnya dipercaya menjadi membawa basket di Jawa Timur Surabaya jadi berapa tahun dua periode dua periode satu periode berapa tahun empat oh lama ya rame lama tapi nggak sampai yang kedua berarti nggak sampai selesai 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 semuanya selesai selesai jadi dua periode dua periode dua periode jatim tahun jatim ini baru 2021 sampai 2025 ke pengurusan saya nanti Desember terakhirnya Desember 2025 kan munculnya yang yang biasakan kan event-event basket nasional ada mama FB sini ada mama FB makanya temen-temen di wartawan olahraga itu cerita ya punya bunda baru ya mereka melihatnya karena kita ini baru satu-satunya ketua perbasi yang mau turun ke bawah gitu ya makanya kemarin kita sama Ibu Nirmala sekjennya perbasi pusat disuruh presentasi ketika onas di Jakarta supaya membuat semangat untuk provinsi lain ketuanya mau turun kalau Mamefi selama undangannya ada selama itu pula tidak pernah menolak tidak hadir selalu hadir dimanapun dimanapun saya mengupayakan pulang dari Ponorogo tiba di Surabaya jam 2 pagi jam 4 harus berangkat ke Tuban karena eventnya jam pagi jam 8 habis dari jam 8 selesai dari Tuban ke Lamongan didayung semuanya jadi kita tidak pernah ngomong no selalu yes tapi kan imbasnya ya imbasnya membuat tidak hanya untuk pribadi karena untuk organisasi untuk perbasinya juga terlihat karena ketuanya begini akhirnya perbasinya iya akhirnya membuat semua orang mau bangkit kompetisi di Jawa Timur banyak kejurprof tidak hanya sekali dalam setahun tapi berkali-kali saya bikin event kejurprof dan bahkan di setiap wilayah Jawa Timur itu kan ada 4 wilayah kalau dulu pacitan ada kejurprof Surabaya gak bisa ikut gak bisa kan terlalu jauh kosnya ibaratnya cintanya berat di ongkos sehingga kita bikinlah ada di Kediri supaya wilayah Barat bisa di Kediri bikin lagi di Jember supaya wilayah Timur bisa ikut bikin lagi di Surabaya supaya sekitarnya bisa bikin lagi selalu seperti itu dan hasilnya luar biasa karena setiap piagamnya kejurprof ditandatangani oleh Pemprof itu sangat membantu jahpresnya anak-anak di daerah jadi sekolahnya oh ini pernah eventnya provinsi gratis diterima melalui jalur prestasi makanya kan apa namanya kemarin saat 2021 berarti PON enggak PON dulu saya terima setelah PON selesai baru setelah PON selesai baru musprofnya saya jadi besok PON ini ya masuk ya masuk ini PON ini di Sumut di Sumut Aceh seharusnya menurut agenda Aceh Aceh ya kalau bicara itu kan kemarin sempat perapon ya betul hasilnya gimana hasilnya Alhamdulillah Barokah kalau kita dibilang kita udah hebat belum Mas masih hanya banyak-banyak-banyak yang harus saya selaku ketua umum bertanggung jawab terhadap pembinaan Jawa Timur lebih bagus lagi mulai fisik mulai mentalnya mereka tapi secara Barokah 6 kali tanding 6 kali menang kita juara full semuanya Barokah itu yang apa? Putri Putra? semuanya kita semuanya kita juara full baik 3x3 di Jogja ataupun 55 di Bali alas berarti ya besok pokoknya jatahnya 6 kali tanding 6 kali menang jatahnya berapa kali tanding kita berapa kali menang artinya semuanya disapu bersih Jawa Timur bersyukur Barokah apalagi kan Jawa Timur ini kan gak hanya apa semua atlet menurut saya semua atlet Jawa Timur barometernya pembinaan-pembinaan dari Jawa Timur termasuk basket yang kemarin juga apa pelatna semua di jatin sebetulnya banyak orang Jakarta atau PP sendiri bilang bahwa kekuatan basket Indonesia ada di Jawa Timur satu saya bisa buktikan teritorialnya paling banyak 38 PKP yang lain itu Jawa Tengah juga gak sampai Jawa Barat ada DKI malamik 5 Jawa Timur 38 mas kedua atlet-atletnya banyak klubnya banyak pembinaannya hidup sekarang ketamaan satu ketua umumnya enerjik enerjik iya kalau melihat anak-anak keliling ya memaksikan keliling daerah iya yang yang belum belum pro lah iya anak-anaknya gimana mungkin sekolah-sekolah sekolah-sekolah bakatnya anak-anak Jawa Timur lah Mama Evie sendiri gimana melihat sebetulnya kalau kita boleh ngomong fair ya Pak ya atlet-atlet kita ini luar biasa ini gak service lip bedanya mereka tidak pernah kelihatan oleh kita mereka itu tinggi mereka itu malah kelebihannya daerah fisiknya tuh gila mas memang mereka secara sistem mereka belum dapat edukasi secara jam terbang memang belum tapi cika bakal ikut bagus banget fisiknya mereka dulu Pak apa yang dilakukan berbahas sekarang coba aja Surabaya juga penat dalam cerita sejarah kalah dengan daerah kenapa fisiknya Pak ibaratnya kalau daerah itu boleh dibilang apa kuda Melayu Pak LAA diri makanya kalau kita ngelatih anda dari Surabaya Lari fisik Kalau daerah Masuk di dalam bikin sistem Bikin ini Ini yang dilakukan perbahasi apa ini Anak-anak ini akan mimpinya terwujud Banyak Yang pertama ternyata mereka tidak tahu bahwa Basket itu sudah punya kemajuan yang luar biasa Basket itu juga punya Prayer tersendiri Basket itu juga membawa sebuah prestasi Yang bisa membantu masa depan mereka Jadi kita ke daerah ketika Mama Hefi muskap Atau kunjungan Atau peresmian apa Mama Hefi selalu minta sama ketua umumnya Di setiap daerah kunjungan ke klub-klub Contoh di Militar Ada acara saya di Militar Langsung juga mendayung kunjungan ke enam klub Dari sini pindah sini pindah sini Klub di daerah supaya apa Satu kali Mama Hefi berangkat ke sana Waktu, tenaga, biaya Kita mendayung banyak Sekali barokahnya Undangan jalan Anak-anak happy, kedatangan ketua umum Dikasih hujan hadiah Bola Dikasih sepatu Jackson Dikasih Mi Ayumi Dikasih semua Mari ini tak gokno lemari olimpik Iya Apalagi nanti diberitakan antara Iya Artinya gini Ketika Mama Hefi berjalan Secara perusahaan Mereka melihat Mama Hefi Jadi salesnya setiap usaha yang ada di Jawa Timur Berjalan Sehingga jalan ketua umum Ke daerah-daerah yang segmen itu segmen mereka Terus kenapa Mama Hefi gak dimanfaatkan Dimanfaatilah oleh mereka Mama Hefi bantu dong Mama Hefi bantu dong dipromosikan Mama Hefi Ayo Mama Hefi juga punya kepentingan Memberikan motivasi Memberikan sesuatu Memberikan semangat Nah Engkau lagi bisa dia nyantai Nyawar pak Nyawar Makanya kita selalu ada uang baru Tapi ini kan untuk penyemangat mereka ya Artinya Membuat suatu sentuhan Bahwa Saya itu penuh kasih Saya peduli kepada kalian Ayo Gayung bersambung dengan Mama Hefi Kalian senang basket kan Kita ketua yang siap ke bawah Siap melihat kalian Siap membawa kalian Menuju ke puncak Sepuncak apa Sepuncak mimpi kalian masing-masing Tapi basket ini kan Semua daerah artinya sudah Yang saya mana tadi bilang Punya klub Mertinya mereka punya klub-klub Memang punya klub-klub Tapi kendalanya banyak ya di daerah Kendalanya banyak Contoh Mama Hefi ringnya rusak Papanya kok Ya kita bantu Kita belikan papan Mama Hefi Butoh ini ada Apa Sepeta untuk Kayak triaksi Sempenting cor ya Sempenting cor Jangan tanah lihat Bolanya gak bisa jalan Itu Minta ring Dikasih satu ring Ngancep Dibuatlah mereka bisa Mama Hefi Bolanya rusak Ya memang Anak yang perlu dibantu Jadi dibantu pak Dikasih bola gratis Tapi kalau pengusaha klub yang hebat Belilah sama Jawa Timur Kan gitu tuh pak Iya Jadi memang Diakui ya Apalagi kan Apa ya Jawa Timur ini kan Selain Terus jangan ngomong basket lah Ngomong Bukan olahraga Pendidikan Ini kan ya memang diakui Memang harus tetap Memang ketuanya Harus memang benar-benar Yang Yang mau Yang mau Nah kebetulan Kata orang Bukan kata saya Kata orang Ketua yang satu ini Mau memberikan waktunya All out Saya menerima basket Murusi basket Jawa Timur Dari jam 8 pagi Sampai jam 12 malam Yang berkunjung ke saya Bisa jam 10 malam Yang minta tolong Bantuan Ini ada Anak ada problem Jam 10 malam Aku didatangi Dan kita welcome Jam 11 malam pun juga welcome Kita out Waktu Keluarga tahu Keluarga sudah Keluarga sudah tahu Kalau Mamev itu bukan miliknya dia Miliknya seluruh masyarakat Jawa Timur Gitu Prestasi yang paling Membanggakan apa Selama memimpin Perbahasa Jatuh Prestasinya Balik lagi ya mas Kita bukan terkebur Kita bukan sombong Tapi kita boleh bangga Dengan Apa yang namanya Anak Barokah Jawa Timur Di bawah kepemimpinan saya Banyak Barokahnya Kita selalu Juara umum Artinya kita selalu Mendapatkan Medali Dari setiap event Contoh Kemarin di Jogja Eventnya Kita jurnas Di Jogja Kita juara umum Kita ngirim Lima tim Empat tim Kita medali Dan sumbang Sumbang sih atlet Kota Asia Timnas Ini yang luar biasa Banyak Kaptennya si game Dari Jawa Timur Banyak Terus kita kemarin Kepilih untuk Asia Asia NBA itu Juga dari Jawa Timur Banyak Jawa Timur luar biasa Yang belum Targetnya Sudah Yang belum Yang mau tak target Adalah Mencatat sejarah Insya Allah Barokah Mohon dukungan Dari semua pihak Yang ada di Jawa Timur Baik atlet Baik intervener Pengusaha Ataupun Pemerintahan Semuanya Supaya Jawa Timur Pon Emas Empat-empatnya Kita harus dapat Medali Emas Lima 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 Papi Tiga-tiga Papi Empat nomor Empat nomor Empat nomor Selama ini Belum Belum pernah Sejarahnya kita Kawin gelar Seperti itu Apalagi yang Yang apa namanya Yang Membanggakan Dan yang populer Ini kan Lima-lima ini ya Sebetulnya Semuanya membanggakan Pak Karena sekarang Tiga-tiga pun Juga menjadi Istilahnya Nomor basket Yang diminati Oleh karena Sulit diprediksi Tiga-tiga Tiga-tiga Baru Baru Ponnya juga baru Tiga-tiga tuh Sulit diprediksi Sebentar Contoh aja Di Kemaren Di Prapon Sebentar tim ini Bisa menang sama ini Sebentar ini Bisa kalah sama ini Padahal Dia memenangkan sama ini Jadi Bahaya Pon kemarin sudah ada belum? Pon sudah ada Papua kemarin sudah ada ya? Sudah ada Ya itu pertama kalinya Tapi besok di Sumut ya Sumut ya? Ya mudah-mudahan lah Pokoknya kalau hari ini Mama Evi berbicara Di Antara Terus Di Ngocak Di Cafe Foodies Gallery Itu artinya Hari ini Mama Evi terima kasih Tentunya akan didengarkan oleh Banyak seluruh Para pencipta basket Yang ada di Jawa Timur Sekiranya kita dapat dukungan Supaya Betul-betul Pon bisa emas Itu semua Bukan karena kehebatannya Ketuanya Tetapi Kerjasama semua pihak Yang terkait Untuk Memperoleh Prestasi itu Apalagi ini Jumat-Jumat ini Wah Jumat Barokah Jumat Barokah Hari baik Doanya mudah-mudahan lah Amin Ya Allah Alamin Sambil ini Mama Sambil apa Kita ngomong Tapi gak ada minumnya ini Iya Kan kita kan ngobrolnya Di cafe ini Harus ada minumnya ini Ada satu mas Genti tak beli Saya mau mau cari Panjenen Apa yang mendorong Bagaimana Antara itu kan Sebuah media Semua orang tahu Itu media yang keren Iduanya ini Lekok luar biasa Sehingga Semua itu kayak Punya meeting point Di sini Apa yang melatar belakang Ini kafenya apa Ngompocasnya ini ya Semuanya Karena aku Heranya Kalian hebat Semua serba bisa Artinya Media gak hanya Online Tapi sekarang Harus sudah mulai Media spot Yang harus sudah Ngikuti digital Nah itu yang memang Faktornya Karena Karena digitalisasi itu Jadi kalau kita gak Ngikuti trend itu Malah kita yang tertinggal Berarti antara ini ada TikToknya Ada TikTok ada Instagram ada X Ada X itu yang Twitter ya Ada Ada yang namanya X Kemudian Namanya juga antara Facebook ada Antara Jatim Oh enak Jadi kalau antara itu se-Indonesia Setiap kota Setiap provinsi Ada Antara Jatim Antara Jabari Nanti kalau mama di Jabar Atau di main Di mana Bali Ada antara Bali Oke berarti kita langsung Mas Jadi Supat Jatim Luar biasa Terima kasih Tinggal Tinggal untuk Mintakan Kepala Biro Kan Se-Indonesianya Kan terhubung nih mama Ya Kepala Biro Kenal semua Mama Evi nanti Ke Mana Ke Semud Itu ada antara semua Oh siap Jadi Eh ini khusus Jalan Timur Mantap Terima kasih Nah Karena faktor Jentilasasi itu Yang mendorong Apa namanya Agar Tapi yang kurang satu mas Belum bikin Piala Antara Untuk basket Turnamen Yes Teri istri aja Gak usah Teri istri Teri istri itu paling gampang Satu hari bisa Anak-anak bermain Sama 4-5 game Apa salah Boleh Dua hari bisa Sudah selesai Kerjasama ya Perbasi sama antara Jadi pialanya Namanya piala Antara Jawa Timur Menarik Ini minumnya mana Ini minumnya mana Apa namanya Ini kan kita kan juga Memang Cafe Kenapa Cafe juga Karena Cafe ini kan juga Biar teman-teman itu Di lapangan Kumpulnya Di sini Ngetik di sini Pekerja di sini Meskipun bukan Anak-anak Di sini Di sini Jadi Enak lah Tengah kota Kemudian ngumpul Sama orang-orang Semuanya juga di sini Yang saya melihatnya Juga gitu Gak cuma itu aja Tadi saya lihat Begitu masuk di sini Ada anak Yang itu magang Jadi antara itu Juga memikirkan tentang Bagaimana sih Anak-anak Dari transisi Dari lulus sekolah Sampai ke lapangan itu Ternyata Antara itu Betul-betul di antara mereka Di antara mereka Untuk membantu Menjembatani Seketika dia Nanti masuk ke dunia ini Antara adalah orang pertama Yang menonton mereka Luar biasa Barokah Karena anak-anak ini kan Puliah Pelajaran Sebelum praktik Ke dunia kerja Mereka harus praktik Di sini Apalagi Belajar media itu Gak mudah Di sini mereka akan Belajar sebuah kreativitas Sebuah Istilahnya apa ya Menulis bahasa Tulis itu lah Gak sama sih mas Mendingan aku ngomong Daripada aku Serunus Mendingan ngomong Kalau menulis itu kan Bagaimana Cara kita mengungkapkan Antara Ini ambil tulisan Yang membaca Harus maknanya sama Salah misalnya saya Jangan belajar nulis Nanti mama nulis sendiri Kita gak bawa nyara Gak sebuah Asyap 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 Nah ini kan Sebelum setelah ke basket Saya mau Ini nanya-nanya Boleh nanya pribadi Boleh Tapi mau minum dulu Kita minumnya Kita tuh Ditanya apa aja Kita oke Siap Kita terbuka Kita udah milik umum Iya Silahkan mamai video aja Yang melayani Antara lah ayungnya ini Lebih banyak yang datang dong Apa yang spesial disini Wedang Wedang Uwu Iya Apa itu Abis minum kita Uwu gitu Rumpah-rempah itu mama Oh remah-rempah Berarti Kalau aku tambah sehat Gimana ini Kan Kan Uwu itu kan Kalau rempah-rempah itu kan Menyehatkan badan kan Iya Ya udah Aku wedang itu aja Atape ada gak tape 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 singkong Wedang tape Ada 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 Oh iya ya ini Ini ada Harganya murah lagi 13 ribu Sedangkan pergi ke Jember aja Perjalanannya Lebih dari 13 ribu Ruki Gak bahaya tak Oke Aku wedang tape Ruki gak ini Gak bahaya tak Aman Saya wedang Terima kasih ya Orang cantik Saya mau tanya Usahanya mamanya loh Usahanya selain Selain basket nih Ini basket Apa ya Usahanya mama sekarang Saya ada hotel Ada Hope Visioterapi Ada cafe Ada gym Ada salon Ada semua Palu gak ada ya Apa itu Apa yang Lu minta Oh apa yang lu minta ada Iya 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 Tak catat itu Bahaya Di Surabaya Hampir banyak Di Surabaya Yang di luar Sebetulnya yang memotivasi Karena itu tadi Dimana Ketika seorang Anaknya Mama Evi Itu ingin apa Kita gak pernah Menjadikan dia Seperti yang kita mau Kita akan Membantu dia Menjadi seperti yang dia mau Ada yang mimpi gym Ya kita buka gym Ada yang mimpi salon Dimana Sekarang harus satu Gym dimana Gym ada di Citralen Di Ciliwong Sama di Darma Usada Namanya 3C gym 3C gym 3C gym 3C gym 3C gym 3C 3C gym Kalau saya masuk ruangan saya Saya takut mas Kenapa Gak mau keluar Karena disitu Banyak cewek-cewek nanti Saya tidak takut Karena aku berkan Alat berat Enggak 3C gym 3C gym Di Surabaya aja tapi ya Kebetulan sekarang baru di Surabaya Habis ini nanti kita di Mediun Di Darma Usada Darma Usada Ciliwong Sama Citralen Kemudian Hope Visioterapi Hope Visioterapi Hope Visioterapi Hope Visioterapi Yang Salon Salon di Bogowonto Namanya Alexandria Beauty Salon Sering lewat Ini ulangan keluar loh mas Ada juga I.O. Love String Event Organiser Tapi gak boleh Wedding lagi ya Kita menangani wedding Tapi mas jangan wedding lagi ya Saya tak promo aja Maklar boleh lah Maklar ya Maklar Boleh Boleh Siapa ada temen yang mau nikah Dan sutradara Dan sutradara Dan sutradara Namanya Kemarin kan juga sama Mama Mevi juga ikut Take me up Oh iya Iya kan Saya kenal Sini tuh nanti Bukan saya yang wedding Sutradaranya podcast Namanya Hanif Itu abis ini wedding Oh gitu Saya siap sponsor Hanif Siap sponsor Siap Siap Mau baju pengantinya ada Mau make upnya ada Mau Restorannya ada Mau Hotelnya ada Jawa Madura sama Lumaceng Oh gak apa-apa Itu tambah keren Nah terus abis itu kemudian Apa lagi Ada restoran Kalau yang Salonnya satu aja ya Di situ ya Salon satu Ada restoran Restoran di Di Citralen sama Di Ciliwong Ada Citralen Ciliwong Ada juga Itu Apa itu Restoran apa itu Mama Harus Kalau lewat Mampir lah Paling gak foto Di depannya Pone cafe Sama Hock Kitchen Di Citralen Di Citralen 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 aja dua berarti Citralennya satu Satu Yang jelas Masakannya enak sekali Mulai soto ayam Masakannya Daerah berarti Kan tadi sudah Apa Pak Lugada Lu Apa Apa yang Lu Apa yang Lu mau Ada Ada semua Kemudian Kemudian Ini juga Apa namanya Apalagi Hotel 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 ada Sekarang Saya lagi Membangun Lapangan basket Sama Hotel juga Lagi bikin Dileduk Lapan lantai Hotel Hotelnya Lapan lantai Sama lapangan basket Kita bangun Dimana Dileduk Namanya 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 Hotel Kairi Terus Itu kan Usaha ini Usaha Kalau yang Kerjaan pribadi Kita Lawyer juga Kita juga Kantor Akuntan Public Kuntan Public Semuanya Pokoknya Pak Lugada Laku Perjun Sudah 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 Jadi Just 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 Karena Mungkin Yang lebih Pinter Itu Teman-teman Melihat Mama Evi Sudah selesai Dengan dirinya Mama Evi Anak-anaknya Sudah gede Cucuknya Lima Mungkin Daripada Mama Evi Nganggur Kali Jadi Dikasih kerjaan Itu Kali Dan Sebetulnya Sebetulnya Bukan Nganggurnya Kalau Di Omono Nganggur Enggak Kita Sangat sibuk Karena Kita Lagi Membangun Entrepreneur Untuk Setiap Anak Kita Baik Anak Angkat Atau Anak Sendiri Tapi Karena Hati Panggilan Untuk Melayani Anak-anak Karena Kita Ini Kan Kata Orang Kita Ini Ibu Segala Bangsa Penca Silat Diurus Sekarang Anak Saya PBFI Surabaya Anak Saya Pak Bersih Ketua Umumnya Pak Bersih Provinsi Jadi Saya Itu Semua Cabur Tak Urusi Satu Yang Saya Belum Urusi Yang Tadi Yang Mau Merit Tadi Hanif Masuk Daftar Listung Anak Ke 53 Kalau Mau Aku Tahu Yang Dima Dari Tadi Nomor 41 Apa Jackson Sepatuh Sepatuh Yang Coba Ini Punya Mami Juga Ini Punyanya Jackson Anak Julia Yang Bekerjasama Dengan DBL Dan Support Kepada Mamevy Untuk Di Jawa Timur Sepatuh Mau Sekolah Mau Basket Ada Dia Selalu Ada Mau Sepatu Jalan Sepatu Apa Ada Jadi Jackson Itu Selalu Ada Untuk Mamevy Dan Untuk Jawa Timur Keren Kan Nomornya Sama Nggak Nomor 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 Cacak Cacak Alhamdulillah Terima Silahkan Untuk Panjeng Oh Alhamdulillah Salam Salam Masa Maaf Terima 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 Jadi Macem-macem Tapi yang belum Nggak tertarik Tertarik apa Politik Aduh Keliatannya Mamevy Nggak cocok ya Karena Mamevy Bukan orang politik Bisa juga dong Ada Ada Nggak Partai Kasih Sayang Kalau ada Saya ikut Ada Nggak Kalau ada Saya ikut Partai Kasih Sayang Atau Partai Ibu Segala Bangsa Saya ikut Tapi Kalau Partai Politik Saya takut Karena Saya takut Saya tidak Mengenali Dari 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 Sekarang Modal Semua lengkap Juga Populer Terus Dari Segi Apa Namanya Pendanaan Juga Oke Semuanya Sebetulnya Yang penting Itu sebetulnya Hati Kalau kita Mau ditawari Yang seperti itu Harusnya Hati kita Siap Tidak Ada yang Tawari Banyak Terus Tapi Saya Selalu Bilangnya Bahwa Ibu Ingin Merangkul Semua Anaknya Mengupdate Tidak Harus Melalui Itu Sebetulnya Nggak Salah Dan Baik Cuma Kebetulan Ibu Itu Tempatnya Mungkin Ibu Lebih Tempatnya Lebih Lebih Di belakangnya Itu Ya Mungkin Lebih Bagus Ya Ini Gajang Cape Ini Gulangnya Terus Luar Biasa Ini Harus Sampai Tau Apa Bedanya Ini Sama Kamu Kamu Ini Minum Dulu Baru Manis Kalau Sampai Tak Lihat Langsung Manis Luar Biasa Terima Kasih Bila Aku Manis Oh Iya Boleh Boleh Kemarin Baru Anak Laki Sudah Teknik A Oh Ya Pak Punya H Yang Perpua Sudah Punya Anak Punya Cucu Lima Saya Nanya Sama Kak Biro Kak Biro Anaknya Berapa Saya Kira Apa Namanya Kalau Yang Perpua Karena Perpua Menadunya Kalau Menadunya Yang Berapa Kalau Anak Laki Saya Nama Tiga Anak Saya Apa Satu Cowok Tiga 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 Sudah Menik Jujur itu Komendaskan itu Kalau Jujur memang Nyalain Ya Duanya Oke Emang ini Ada gula batunya Mereka Seperti Gula batunya Satu Minit Gini Buk Nggak B Tergantung Tapi Gimana ya Warnanya Sati Gitu Emang Diminum Pahal Apa Jawa Ini Apa Nanganya Jawa Jawa Nang Ya Tapi Emang Diminum Apa Lenggara Diminum Api Rambu Tiga Jawa Diminum Itu Terimu Tetapi Beneran Oh B Tampung Oh Asy Ya dan anak-anak sekarang aku lihat banyak senyum anak-anak melihat masa depan basket yang ada di Indonesia secara umumnya dan Jawa Timur secara khusus karena apa karena sekarang ini kita banyak pengkak-pengkak yang bermunculan bikin akademi selama ini kan akademika selalu paling banyak di Surabaya tapi sekarang umat jam begitu buka langsung 200 anak yang datang pacipan dimana-mana sekarang perbasis magetan dimana-mana perbasis terlalu anak-anak pembinaan sekiranya karena karena dulu orang punya imit bahwa basket itu nilainya orang berduit dan yang lain juga menurut saya kuliah ya seanak-anak tapi enggak justru sekarang perbasis banyak bekerjasama dengan ubaya UNESA sekolah-sekolah dimana siapa yang dapat rekomendasi perbasis sekolah gratis di Ubaya punya prestasi sekolah gratis 100% di Ubaya di UNESA ya terus mereka yang punya prestasi masuk ke jalur mau TNI mau apa juga dapat kemudahan pokoknya saya cuma bermimpi satu dimana basket kita buat seperti sepak bola supaya diminati dan membuat anak-anak kita tuh yang kelebihan tenaga di daerah jahat narkoba no narkoba seno mendingan olahraga kelebihan karena setiap daerah kelebihan tenaganya besar ya Indonesia jadi luarumah kan betul-betul makanya sekarang basket sudah menjanjikan mas ya positifnya kan betul anak-anak semua yang pertarik basket pelingkatnya jahatnya seragukan sekolah selesai bahkan sekarang daerah contohnya ya Jember Jember aja ikut basketnya di luar Jawa Timur yaitu di Cirobor jadi luar biasa lah mereka sangat luar biasa makanya ya maaf loh yang harus memepi pas padai adalah daerah luar Jawa Timur tuh cara pemain itu dari Jawa Timur budaya basket itu di Jawa Timur ya minimal bukan memproteksi dalam arti konotasi yang negatif tetapi kalau memang di Jawa Timur bisa mewajahi mereka kenapa mereka harus keluar semua tercukupi harus tercukupi dengan baik supaya mimpi mereka yang setinggi itu kita selaku organisasi atau pemerintahan siap memfasilitasi yang seimbang dengan tingkat apa yang menjadi mimpi mereka sebetulnya enggak menghalangin supaya keberan juga mau pemerintahan Jawa Timur aja daerah yang lain harus berani harus mengambil program supaya sama-sama pemerintahan jangan digantungkan pada satu titiknya Jawa Timur jadi kalau ketika Jawa Timur bisa fokus yang lain juga bisa fokus Jawa Timur ya Jawa Timur ya itu kan kebanggaan usaha usaha sama kurusi basket ini repot mana repot basket ya repot basket karena MAPI itu enggak cuma kurusi basket bagaimana membina artrit bikin kompetisi terus membuat lisensi pengataran melatih-pelatih atau melatih basket saat tukarannya orang tua harus diberikan surat luar dan anaknya harus mandi setahun tidak beli basket itu kan problem untuk orang tua sehingga konflik berkata orang tua dengan klub yang lama atau klub baru sementara birokrasinya secara aturannya harus hang selama setahun Fakum Fakum terus gimana ini pembinaan gimana usia pembinaan apakah ADRT itu cukup bisa dilaksanakan ketika anak itu di pembinaan atau agak beda antara anak pembinaan dengan profesional atau bagaimana perbasis selaku indo organisasi menyikapi nah kesalahannya mereka ketika pembinaan dengan itu sekolah di sekolah misalnya SMP A si A terus saya melatihnya saya begitu punya klub anak didik ini sudah tanggup klubku padahal orang tua nya bilang enggak aku gak melok kok aku sekolah nah ketika dia mau minta surat luar untuk bermain di klub lah ini anaknya ini anaknya kok ini sehingga gak bisa main ini gak mau luarkan surat luar dan mereka juga gak ada pernyataan keiput sertaan jadi dari mana dasar hukumnya seorang perbasis yang sama-sama gak tau kebenarannya dimana untuk menyikapi ini semua nah itulah problem perbasis yang harus seorang ketua umum harus bijaksana melihat secara kebenarannya disaat kita tidak ada disitu waktu yang lama nah sekarang begitu konflik ya begitu konflik gimana untuk menyiasatinya untuk menyiasatinya saya tanya dia bayar gak? oh bayari urat bukan kok bayari enggak aku gak dibayari klub bayar artinya kayak anak sekolah nah kalau orang sekolah kayak orang masuk di klub dimana berbayar seharusnya usia pembinaan ketika dia keluar harus bikin selalu keluar klubnya gak boleh nahan atas dasar apa kecuali lebih sekolah dibayari ngertilah kita yang namanya tepul seliro kita dibayari ikatan dinas ya gak apa-apa nah tapi berbayar ya dan gak punya tugahan punya tugahan gak bayar lang sekolah mengikat surat ijazah dan dikeluarkan gak salah lawak semuanya tidak ada masalah bahkan klubnya sudah bikin surat pernyataan di sekolah bahwa minta maaf kalau selama ini silahnya membuli anak nah kalau udah mah udah membuli lah lah pembinaan itu ya tak bikin kan surat keluar lah walaupun gak harus tahu kenapa menimbang bahwa ada surat pembinaan maaf dari klub memang berubah salah mengingat anak usia pembinaan memutuskan berbasis provinsi jawa timur memberikan surat keluar silahkan bermain di seluruh event jawa timur tanpa hal-hal problemnya tapi apakah ini kan cakor banyak kan anak Pak Bapak bisa tahu lah anak umur 12 tahun 10 tahun enggak gitu basket kira-kira berdina gerung-gerung gak gak mau sekolah gak mau ibunya berimu gak mau makan gak mau keluar kamar terus gimana saya apakah kita akan membiarkan dia bisa kan Pak usia pembinaan udah bisa dititulkan kalau sudah subjek udah profesional mereka bertindak sudah ngerti mereka mengikatkan diri udah ngerti hak dan kuasiban lah anak-anak usia pembinaan masuk aja gak tahu tau-tau diambui sebagai kelebihan kode masuk ke sekolah kan gitu kan makanya hibu ata-mayeti ke setiap klub kalau anak itu terjaktar disitu pikir registrasi dong ke anggotaan on the membrane lho Pak enggak usah on the membrane ketika konflik enggak boleh kan mamanya bilang lho kan aku gak ikut buat kamu enggak mau ikut kejuaraan enggak ngomong gak ikut tapi om usia nah kalau pembinaan siapa ikutnya sebuah kejuaraan tapi tapi semua orang tuh bisa bisa ngomong itu bisa bisa kayak gak make sense gitu lho Pak nah otomatis perbasikan harus pakai dasar hukum kalau kamu tidak ada keanggotaan memang gak dibuat tapi kamu ikut event ya atau kamu kemudian situ dia ketua pakai suatu gitu lho nah kalau kalau dia salah oke gak usah pakai suatu karena dia salah orang salah gak boleh banyak ngomong ibaratnya gitu sekarang sudah mulai bersama dengan Mama Evi saya hibau untuk merevisasi ulang anak-anaknya supaya secara legalnya jelas ini anak orang ini dan Mama Evi ketika ada konflik mendudukan persoalannya lebih jelas lagi siapa yang salah siapa yang organ siapa yang dianiaya siapa yang teraniaya ada dasar hukumnya ada landasannya nah sudah mulai tertib seperti itu kalau tertib gampang Pak mendeteksinya tuh gampang kalau di Surabaya 66 wilayah di tiap daerah beda-beda ada yang 10, 15 ada yang 3 minim-minim minim ya contoh malang kabupaten 14 100 salah lo ya lebih dong Bapakku sayang 38 dikurangi 1 66 kalau 100 kurang 34 terus ada 36 37 pk metok lain ya 1 malah aja udah malang kabupaten 14 sangat lebih iya 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 tapi saya sekarang senang ketua korban sinya semuanya aktif iya iya soalnya selalu kalau paman pidata jawabannya 1 yang mereka sampaikan lalu ketua umumnya semangatnya kita gak semangatnya malu weh iya di daerah-daerah itu punya semangat baru iya betul dengan adanya mama evi turun itu katanya gini selama banyak periode saya gak tau ketua umumnya siapa sekarang saya tau ketua umum urbasis jelati menurut siapa karena nomor hp kita juga open semuanya siapapun mengundang klub mengundang pun kita siap iya untuk hadir sekarang kan ceklannya mama evi ya mamanya nabasker ibu sekalabangsa iya semua sakur di urusin gak terlupakan dalam usaha-usaha pekerjaan yang awal loyal insya Allah enggak ya tambah ada satu ketika kita melayani anak orang anak kita dilayani oleh Allah jadi jangan takut hidup dalam harga apapun 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 disiplin ilmu atau pekerjaannya panjena pekerjaan di situ panjena tetap bisa melayani sesama apapun itu bener kan mamanya semua terakhir terakhir kita akan pernah terakhir kita akan selamanya kan kalau kata terakhir saya dapat sepatu soalnya jadi ya serta iya iya si bongong bantu kepingin itu jangan pernah terakhir karena kita baru start kita baru mulai kita belum berprestasi kita belum bikin event bikin event dulu antara jawa timur dengan perbasi jawa timur itu terakhir kata Kalau umumnya yono, makanya jangan pernah bilang terakhir, itu anak terakhir Enggak jadi? Apa, omong-omong apa? Ya mungkin buat dia semuanya anak-anak yang kepengen basket, tapi apa ya, masih jalan-anak mungkin ada Apa ya, saran-saran dari mama itu? Ya, pokoknya yang jelas saya tahu hidup ini sulit Tapi adalah sulit kalau kita tidak mau mencari way out Dan way out itu selalu ada, tidak ada jalan butuh Apabila siapapun mengalami jalan butuh, selalu lihat Mama Evi, selalu ada way out Dan siap membantu Dia yang terbuka Sampai terbuka Ah iya, boleh kan? Hah? Boleh, Chris Evi yang kawatir Ya, karena Mama Evi sudah bahasanya yang kalau diizinkan sudah mewakafkan hidupnya untuk doa masjid Semoga Mama Evi sehat semua, sehat Amin, jangan berbal alamin Itu yang penting Tapi jangan doanya hari ini aja ya Ya Tiap hari namaku dibawa dalam doa ya Tiap hari lho? Siap Tiap hari lho? Siap Amin 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 Ia Gym 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 Hotel, Hotel, I.O, Restoran, Cafe, Lofem, Lofem, Akunan Poblik Semuanya sudah semua Yang penting tadi itu satu yang dari sana I.O. Bidding tadi itu Siap Mumpung ini ya, ya cepat-cepatlah Ya, orang siapa yang kesulitan bahwa ternyata untuk bikin bidding itu susah Mungi Mama Evi, baju pengantin ada, salon ada, KPK bibit anakku, semuanya ada Yang ada yang belum adalah satu Carilah pasangan yang luar biasa Yang luar biasa sayang Saratnya ya itu ya? Iyalah Saratnya orang berdikai itu sama Harus punya pasangan Terima kasih dari Mama Evi Terima kasih Sekarang kan gini-gini kalau saya tidak boleh Masa sarangnya tidak boleh? Tidak boleh, jadi dengan salah satu calon Masa? Satu dua Ada calon yang ini Mama, calon ditetapkan, nomornya betul, ada yang begini Wah, jadi sekarang Oh, jadi begini? Begini? Tujuan lah Begini, katanya buah-bah, Satimbangkit Salamu Inggris, Satimbangkit Oh, cak Ngobrol sih, cak